Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CS Videos Baiklah Somba Catur semuanya Pada video kali ini Saya akan membagikan Sedikit tips Jebakan Yaitu melawan Pembukaan Karokan Diffen Kita langsung saja Mulai ke permainannya ya Simak baik-baik ya Somba Catur Supaya tidak gagal paham Karokan Adspan Dimulai dengan pembukaan Pion E4 Dan Pion C6 Kopi dulu lah Ini adalah Pion C6 Karokan Steven ya Pion D4 Pion D5 Dan Pion E5 Kemudian Gajah F5 ya Ini yang disebut Karokan Advanced Variation Oke Lanjut Pion H4 Pion H4 Tujuannya Dalam Pion H4 ini Adalah jebakan untuk membunuh gajah ini ya Oke Kita Masuk untuk kejebakan yang pertama Jika Dalam posisi ini Hitam menjawab dengan Pion Ke E6 Ya Kesini Maka kita Majukan saja Pion Ke G4 Mengancam gajah ya Oke Gajah Ke E4 Kita ancam lagi Dengan Pion Ke F3 Gajah mundur Ke G6 Dan Pion Ke H5 Gajahnya tewas ya Terserah dia Mau berdiam diri Atau Makan Pion C2 Bisa juga Makan Pion H5 ya Jika makan Pion H5 Berarti benteng Makan Gajah Oke Itu adalah Satu jebakan Pertama Dalam pembukaan Karokan Stephen ya Kita lanjut Ke jebakan yang Kedua Pion E4 Pion C6 Pion D4 Pion D5 Pion E5 Gajah F5 Dan Pion H4 Jika Pemain hitam Pemain hitam Atau pemain lawan kita Tahu dalam jebakan ini Pasti tidak akan Melangkahkan Pion Ke E6 ya Melainkan Kuda Ke A6 Dan putih Masih menjalankan Pion Ke H5 ya Tetap Tetap Ingin Membunuh Gajah terang itu ya Hitam Menteri Ke Ali Maskak Ditutup dengan Pion Ke C3 Dan Gajah Makan Kuda Benteng Makan Gajah Menteri Makan Pion A2 Dan Jika Menteri Sudah Makan Pion A2 ini Berarti hitam Sudah masuk ke Perangkap Kedua ya Gajah Ke D2 Dan Kuda mundur Ke B8 Nantinya Untuk Membuat pelarian Menteri ya Kita dorong Saja Pion Ke B4 Maka Menteri Sudah terkunci Disitu ya Pion Ke B5 Itu membuat pelarian Menteri Ke A6 Kita Benteng Ke A1 Ancam Menteri Dan Menteri Ke B2 Kuda Ke E2 Pion E6 Dan Kuda Ke E4 Serangkah lagi Menteri tewas Pion A5 Dan Kuda Ke D3 Menterinya Tewas ya Disitu ya Dan Hanya bisa Makan benteng Dan Menteri Makan menteri Pion Ke A4 Disini Kita sudah Dipastikan Putih akan Menang ya Karena Menterinya Sudah Tewas ya Baiklah Kita masuk Ke teori jebakan Berikutnya Oke Kita Masuk Ke Variasi Berikutnya Dalam Variasi sebelumnya Kita Melangkahkan Pion Ke H4 Namun Kali ini Kita Variasinya Berbeda Yaitu Jawabannya Kuda Ke D2 Pion E6 Kuda Ke B3 Pion A5 Pion A4 Itu mencegah Pion didorong Ke A4 Menteri Ke H4 Dan ini Biasanya Memancing Pemain putih Untuk Mengancam Menteri Kita Jangan Dalam posisi Ini Jangan Mengancam Menteri Dengan Pion Karena Menteri Akan Ke E4 Sekak Dan Benteng Kita Kena Oke Jadi Dalam Posisi Ini Kita Melangkahkan Gajah Ke E3 Menutup Jalur Sekak Juga Dan Hitam Melanjutkan Dengan Menteri Ke E4 Yaitu Mengancam Pion C2 Dua kali Benteng Ke C1 Menambah Perlindungan Pada Pion Dan Menteri Ke G4 Ide Mengadu Menteri Mengadu Menteri Dan Supaya Memancing Kita Menutup Dengan Gajah Disini Jangan Menutup Dengan Gajah Kita Menutup Dengan Kuda Ke F3 Lanjutkan Gajah Gelap Ke B4 Sekak Tutup Dengan Pion Ke C3 Gajah Ke E7 Pion Ke H3 Mengancam Menteri Menteri Mundur Ke G6 Kuda Ke C5 Ya Mengancam Pion B7 Pion Ke B6 Mengancam Balik Kuda Nah Disini Jangan Terbulu Kita Jangan Takut Kudanya Diancam Kita Bawa Saja Menterinya Ke B3 Dengan Ide Jika Hitam Memakan Kuda Dengan Pion Maka Menteri Akan Ke B7 Mengancam Benteng Dan Kuda Dan tentunya Pertahanan Hitam Di sayap Menteri Ini Akan Terusak Bagaimana Jika Hitam Memakan Kuda Dengan Gajah Dan kita Jangan Terburu Buru Perhatikan Baik Baik Kita Ancam Dulu Menteri Dengan Kuda Ke H4 Oke Tentunya Menteri Hanya Bisa Ke H5 Dan Pion Ke G3 Perhatikan Baik Baik Jangan Sampai Salah Kita Lihat Posisi Menteri Hitam Sudah Terkunci Kembali Kunci Oke Sekarang Giriran Hitam Jika Hitam Membuat Parian Menteri Dengan Mendorong Pion Ke F6 Maka Baru Kita Makan Gajah Pion Seperti Itu Atau Bukan Raja Karena Jika Hitam Menyelamatkan Gajahnya Dengan Mundur Ke E7 Maka Gajah ini Akan Ke E2 Yang Membuat Menteri Jadi Tewas Seperti Itu Oke Jadi Disini Hitam Harus Membuat Pelarian Untuk Menteri Dengan Mendorong Pion Ke F6 Baru Kita Pion Makan Gajah Ini Pion Didorong Selanjutnya Ke B5 Pion Makan Pion Pion Ke A4 Melancang Menteri Menteri Ke B4 Gajah Ke E4 Melancang Benteng Dan Pion Makan Pion C6 Kita Biarkan Lagi Aja Benteng Guda Ke E7 Persiapan Rokade Tentunya Namun Jangan Beri Kesempatan Dulu Untuk Bebas Rokade Saja Boleh Boleh Saja Rokade Hitam Kita Bawa Menteri Ke B7 Melancang Benteng Dan Kemungkinan Hitam Tetap Rokade Disini Satu Hal Lagi Jangan Terburu Untuk Menteri Makan Benteng Kita Makan Saja Pion F6 Dengan Pion Melancang Kuda Pion Makan Pion Dan Menteri Makan Benteng Kuda Makan Pion C6 Dengan Ide Mengancam Menteri Dengan Benteng Dan Menteri Makan Pion A4 Oke Kita Masih Lanjutkan Ini Ini Adalah Jebakan Sekaligus Posisi Menyerang Gajah Makan Benteng Gajah Ke E2 Mengancam Menteri Menteri Mundur Ke F7 Dan Pion Ke F3 Gajah Gajah Di Kunci Di Kunci Kunci lagi Gajahnya Tidak Bisa Kabur Benteng Ke B8 Raja Ke F2 Gajahnya Juga Tewas Dan Mau tidak Bau Makan Pion Gajah Makan Pion F3 Kuda Makan Gajah Benteng Makan Pion B2 tutup dengan benteng ke C2 benteng mundur ke B1 dan menteri ke G4 sekap raja ke H8 kita unggul satu perwira ya putih ada 4 dan hitam ada 4 putih ada 5 oke kita lanjut ke variasi berikutnya oke variasi ini masih sedikit mirip dengan yang pertama yaitu dengan pion ke H4 dan kuda ke A6 oke pion ke H5 menteri ke A5 sekap tutup dengan pion ke C3 dan gajah makan kuda benteng makan gajah dan menteri makan pion A2 gajah ke D2 gajah ke D2 gajah ke D2 ini kali ini hitam menjawab dengan benteng ke B8 pion ke B4 dan kuda ke C7 sedikit berbeda dari tadi ya kalau tadi kuda dulu yang mundur bukan benteng menggeser ke B8 oke kita lanjut menteri ke C1 kuda ke B5 benteng ke A1 menteri ke B3 dan benteng ke H3 pion E6 dan pion C4 mengancam menteri dengan benteng menterinya tetap tewas dan hitam langkah terbaiknya adalah kuda makan pion D4 benteng makan menteri kuda makan benteng mengancam menteri dan benteng menteri ke A3 kuda makan benteng dan menteri makan kuda walaupun pion kalah pion ya tapi kita punya menteri karena menterinya ya hitam tewas ya sudah pasti kita bisa menang semoga mudah diingat dan bisa sedikit memberikan manfaat untuk sebuah catur semuanya terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata silahkan juga teman-teman komen atau kritiknya untuk saran-saran saya akan tetap terima ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Genunasumus selamat menikmati